Masih dari Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners Disperindak Maluku Tengah pastikan stok sembako jelang Nataru di Masohi aman. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Maluku Tengah memastikan stok sembilan bahan pokok atau sembako di kota Masohi Maluku Tengah aman hingga tahun baru 2023 nanti. Kata Ramli, menghadapi Natal 2022 dan tahun baru 2023 atau Nataru, kali ini sembako masih tersedia dan belum ada perubahan harga alias stabil. Berdasarkan data perkembangan harga sembako, Disperindak Maluku Tengah mencatat seluruh Kabupaten Kota dalam dua hari terakhir ini tidak ada perubahan pasti, hanya telur ayam yang mengalami kenaikan harga. Khusus telur ayam, pihaknya juga telah mengambil langkah antisipasi salah satunya melakukan operasi pasar. Bersama Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BP Om Ambon, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!